Intro Hai, saya Diyah Pramesti Gita Cahyani dari kelas PC 2020 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Tentunya di masa COVID-19 ini membuat semua kegiatan yang ada di sekitar kita menjadi terhambat dan tentunya kita perlu menjaga kesehatan supaya tidak tertular dan juga tidak menularkan penyakit untuk keluarga kita Saya akan memberikan tips bagaimana menjaga pola hidup sehat apalagi di masa pandemi seperti ini Simak terus ya Pertama, makanan Konsumsilah makanan yang memenuhi standar kesehatan yaitu makanan yang harus bisa memenuhi kebutuhan tubuh Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi buah-buahan juga karena buah-buahan memiliki sumber vitamin, sumber air, gizi, antioksidan dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit Kedua, olahraga Setidaknya lakukan olahraga selama 30 menit setiap hari jika kamu ingin memiliki tubuh yang sehat Namun, di masa pandemi seperti ini kalian juga masih bisa melakukannya di dalam rumah seperti melakukan workout ataupun berolahraga dengan treadmill Ketiga, istirahat yang cukup Istirahat merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis Dengan istirahat yang cukup maka tubuh akan dapat berfungsi secara optimal keesokan harinya Keempat, udara bersih Banyak negara saat ini kian giat melakukan kampanye udara bersih demi kesehatan Bahkan, organisasi WHO sudah merencanakan kampanye Bread Life untuk mewujudkan udara bersih di seluruh dunia pada 2030 mendatang Kampanye ini sejalan dengan berbagai hasil penelitian yang menyatakan bahwa manfaat udara bersih bagi kesehatan manusia sangat penting Antara lain, dapat melancarkan sistem pernafasan mencegah resiko penyakit kronis menurunkan tingkat kematian meningkatkan stamina dan fokus dan juga dapat memperbaiki mood atau suasana hati seseorang Kelima, hindari stres Sebuah riset yang dipublikasikan dalam Annals of Behavioral Medicine meneliti 100 orang dewasa dengan kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan Hasilnya, dalam 3 hari, riset menemukan bahwa 34% orang yang melakukan kegiatan yang disukai seperti hobi tidak merasa stres Dari penelitian so tersebut, dapat disimbulkan bahwa hobi adalah kegiatan yang bisa menenangkan perasaan seseorang Sedangkan ketika dilanda stres banyak orang yang beralasan tidak punya waktu untuk melakukan hobinya Jadi, bagaimana menurutmu? Abakah hobi itu penting? Keenam, patuhi protokol kesehatan Di masa COVID-19 ini, kita perlunya menjaga kebersihan tentunya kepada tangan kita Biasakan cuci tangan, paling tidak minimal 20 detik Atau kalian juga bisa menggunakan hand sanitizer Meskipun masker dapat menyaring tetesan pernafasan saat Anda menarik nafas Ruang terbuka di sekitar pelindung wajah memungkinkan aliran udara yang mungkin terkontaminasi di bawah pelindung bisa Anda hirup Maka dari itu, penting untuk menggunakan fresh shield Ketujuh, minum air putih Mencukupi asupan air putih bisa membantu mengganti cairan tubuh sehingga terhindar dari dehidrasi yang bisa memicu berbagai gejala penyakit Rutin minum air putih juga dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat dan terlindung dari serangan penyakit Cukup minum air putih juga dapat membantu menjaga berat badan tetap ideal Ya, itu tadi beberapa tips dari saya Ada beberapa tips seperti makan makanan sehat Olahraga setiap hari Istirahat yang cukup Menghindari stres minum air putih Dan tips-tips saya yang lainnya Jangan lupa selalu diterapkan di rumah Jangan lupa juga untuk senantiasa membersihkan rumah dengan menggunakan disinfektan Agar rumah tetap bersih dan steril Sehingga keluarga terbebas dari yang namanya COVID-19 Jangan lupa juga untuk selalu membawa hand sanitizer Mencuci tangan minimal 20 detik Dan juga mengenakan masker Syukur-syukur sih kalau punya face shield lebih safety Ya, sekian tips dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Semoga tips dari saya berguna Saya akhiri, saya Dia Pramesti Gita Cahayani Dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya Saya mohon undur diri Dan semoga bermanfaat Saya pamit Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe channel Kerajaan PC 2020 Like video ini dan juga video-video yang lainnya Dan juga jangan lupa di-share ke sosial media yang kalian punya Terima kasih Om Swasiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Bye-bye